Intro Assalamualaikum, Sahabat Juragan Perkenalkan, saya Mohd Jocel Rizal Saya akan menjelaskan pakan komburan Semi mamel, ya semi basah ya Terus yang ketiga lagi sama kokosnya terkering Nah, saya akan menjelaskan Pertama adalah pakan yang digunakan oleh kandang juragan Nah, ini pakan yang kita gunakan adalah Kondisinya mamel atau tidak terlalu basah Kalau komburan kan agak cair ya Karena airnya cukup tinggi Masih ada keluar airnya Walaupun cuma setes Gak begitu banyak Perbedaan pakan komburan, mamel, serta kering Mungkin kalau teman-teman Di tempat makan sapinya tidak ada tempat minum Dan ingin lebih efisien Teman-teman pasti ngasih komburan ya Lebih cair gitu Jadinya Persentase airnya jauh lebih banyak Dibanding pakan keringnya Jadi campur kayak ampas tahu Kosentrat Sama beberapa campuran lainnya Campur air Jadi bentuknya agak encer Nah, tapi kalau yang kita pakai Ada bentuknya mamel Sebetulnya kita bikin pakan kosentrat kering Tapi kita memiliki limbah Yang kita dapat cukup murah disini Yaitu ampas tahu Dan ongok basah Nah, ini yang sudah jadinya Ini sudah dicampur kosentrat kering Onggok Atau ampas singkong Terus sama ampas tahu Jadinya seperti ini Jadi kondisinya mamel Mungkin kalau dari segi harga Pasti pakan kosentrat kering lebih mahal Dikarenakan yang makin kering juga Pengguna sapinya Makan sapi juga lebih sedikit Karena kalau kering Di lapangannya itu Pembelaan sapi itu cukup 2-3% Kalau kering Tapi kalau mamel Itu 2 kali lipatnya Kayak kita pakai ini Kurang lebih sekitar 4-5% Nah, tapi kalau kondisi komburan Itu jauh lebih banyak Karena itu dominan air Ya, mungkin bisa sampai 7-8% Untuk komburan Karena ada campuran airnya Nah, kalau untuk Dari segi harga Ya, pasti murahan Yang cair itu ya Tadi saya bahas ya Gitu Tapi kalau untuk efektivitasnya Lebih simpel yang mana sih Gitu Sebetulnya lebih simpel yang kering Karena apa Kalau kering itu Sekali buat Atau sekali beli Pemakaiannya bisa cukup lama ya Karena posisinya kering Jadi Masak ada 2 Warsanya itu kurang lebih 1 bulanan Dari kita beli Kalau pakan kering Nah, kalau mamel kayak gini Kalau kita tuh Cara nyimpennya itu Modelnya seperti fermentasi Begitu loh Jadi kita simpen di tong Kita simpen di tong Itu bisa awet kurang lebih 2 mingguan Nah, tapi kalau Komburan Atau encer Itu mesti fresh terus Nah, itu kadang Tenaga Kalau sapinya banyak Itu cukup keberatan Untuk tenaga kerjanya Karena dia harus ngaduk Sampai encer Terus setiap pemberian itu Mesti fresh Gitu Kenapa kita lebih Kandang juga kan lebih Menggunakan yang kondisi mamel Sesudah kita juga pengennya kering ya Tapi kita memiliki Limbah Yaitu ampas tahu Yang mengandung air Cukup banyak Terus yang kedua Ada ongok juga Onggok fresh Dari pabrik sekitar sini Nah, itu membuat Makan kita bisa Apa ya Menekan pakan itu lebih murah Gitu Dengan kandungan yang Ya, sebetulnya Hampir-hampir better lah ya Hampir Sama dengan yang kering Gitu Nah, kenapa kita Gak pakai Gak pakai yang kombor Karena ya itu Kita pengen lebih Efesien di tenaga kerja aja Dan kalau Kita bikin mamel ini Bisa disimpen Dan simpennya tuh Pakai tong Itu bisa awet kurang lebih Satu minggu Satu minggu sampai dua minggu Tapi kalau yang komboran Itu Kita sebutnya setiap hari Setiap mau memberi pakan Itu mesti di Diaduk dulu Dicampur dulu Itu Menurut kita Kurang efektif Kalau sapinya banyak Kalau mungkin Kalau sapinya Di bawah 20 ekor Itu bisa lah Pakai tenaga kerja Bisa satu Satu orangan Apa dua orangan Tapi kalau Sapinya udah di atas 20 Lebih efektif Pakai yang Mamel Untuk pengaplikasiannya Sebetulnya Tergantung Lokasi Dari teman-teman Kandang Juragan Lebih Apa ya Limbah apa yang ada Yang bisa dimanfaatkan Di sekitar Gitu Kalau kita ya Ada umok singkong Ada empas tahu Itu mungkin Kalau di teman-teman Di sana Ada apa yang bisa Lebih Murah Mungkin kulit singkong Itu bisa menekan Kos Gitu aja Kalau dari kita Lebih Untuk pilihan Mau mamel Mau Mau kombon Mau kering Asalkan teman-teman tahu Kebutuhan dari Si sapinya itu apa saja Proteinnya TDNnya Lemaknya Abunya Semuanya akan efektif Tergantung Ya itu Baik lagi Teman-teman paham Paham kandungan Yang dicampurkan oleh Pakan Yang teman-teman buat Oke Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton